Pembunuhan member pusat kebugaran, ditusuk 17 kali hingga pisau bengkok. Kasus pembunuhan member sebuah pusat kebugaran di Surabaya telah terungkap. Pelaku pembunuhan yang merupakan personal trainer telah tertangkap. Korban yang bernama Fardy Chandra, 46, warga Gembong Sawah Tewa setelah ditusuk oleh Aaron, 38, warga Jalan Kapas Gading Madia. Duku Setro, Tambak Sari, pelaku menusuk korban sebanyak 17 kali dengan pisau. Bahkan pisau tersebut hingga bengkok usai digunakan menusuk. Pelaku nekat melakukan aksinya karena sering dibuli. Tersangka ini dendam sejak lama, sejak satu tahun yang lalu. Tersangka berusaha bicara baik-baik namun tidak diindahkan oleh korban yang terus membuli. Makanya tersangka mempunyai rencana melakukan pembunuhan. Jadi dia, tersangka, akan menghabisi karena dendam kesumat. Artinya dia sudah lama melakukan itu, kata Kapolsek Sukolilo Kompol Subiantana kepada wartawan saat rilis di Mapolsek Sukolilo, Selasa, tanggal 27 April 2021. Dijek dibuli, kata-katanya kamu tak habisi sama keluargamu. Jadi, tersangka, merasa tersinggung. Karena dia dihina sebagai PT, personal trainer, hanya cari makan dan sebagainya. Sehingga dia punya niat melakukan pembunuhan terhadap korban, kata Subiantana. Subiantana mengatakan sebelum kejadian penusukan, sempat terjadi cekcok di lantai dua pusat kebugaran itu. Kemudian pelaku turun ke sualayan terdekat untuk membeli pisau. Terus selanjutnya korban mau pulang. Diadang di depan oleh tersangka, kemudian terjadi cekcok mulut lagi. Namun pisau sudah disiapkan di balik bajunya, tersangka, sehingga pada waktu terjadi cekcok korban langsung ditusuk ujar Subiantana. Dari hasil visum luar, korban mengalami belasan luka tusukan di sejumlah tubuhnya. Sedangkan barang bukti pisau terlihat bengkok dan ada bekas darah. Dari hasil pemeriksaan visum luar kemarin, ada 17 tusukan yaitu di antara leher, punggu, perut, paha kiri, dada. Sehingga korban kehabisan darah, sehingga langsung kita lakukan evakuasi ke rumah sakit dilakukan pertolongan pertama. Terus korban meninggal dunia, lanjut Subiantana. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yakni satu pisau yang sudah bengkok yang dijadikan sarana pelaku menghabisi korban, sepatu, kacamata, handuk berlumuran darah, flash disk, rekaman CCTV, serta pakaian milik korban. Pasal yang digunakan adalah pasal 340, 338, 351 ayat 3 dan ancaman hukumannya adalah 20 tahun, terus 15 tahun. Dan 7 tahun, sama U'un nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam yang digunakan, tanda Subiantana. Terima kasih. 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 Terima kasih.